Tapi aku senang jadi bagian dari kehidupan itu ya, karena mungkin ajaran kami juga yang ngajarin kasih gitu. Kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, kasihilah musuhmu seperti kamu ngasih diri sendiri gitu. Berat kali memang ajaran Tuhan ini memang, tapi harus dijalankan. Makanya aku gak pernah, aku udah berdamai lah, dibicandain kemana pun udah berdamai aku. Bahkan aku sekarang ketika ngeliat stiker-stiker Yesus di Whatsapp udah ku ketawain, karena memang lucu. Kalian pernah gak liat stiker Whatsapp, Yesus, tapi bukan Yesus aja nih, Yesusnya itu berkegiatan gitu. Yesusnya itu berkegiatan gitu, paham gak? Ada tuh, mungkin kalian pernah liat, di Twitter ada juga pernah. Jadi ada stiker Yesus, bungee jumping. Dari salibnya ada gak? Pernah gak liat? Dari salib dia gini loncat gitu. Di Alkitab tidak ditulis, kakinya diikat, di paku. Siapa nih yang masang tadi ini siapa? Lepas sendiri gitu aneh. Masalahnya kan kalau banjir jumping balik lagi kan? Loncat balik lagi, ah di salib lagi gitu. Stiker-stiker tuh memang. Ada lagi stiker Yesus. Ini di kantor kami bersedih warna stiker ini. Kamu suka bercanda emang. Jadi ada stiker Yesus, jari di tengah. Tapi aku gak mau jari di tengah. Anggaplah ini jari di tengah. Yesus gini, matanya melotot. Tulisan di bawahnya, Yesus tidak suka. Jadi stiker itu akan terkirim kalau misalkan ada chat yang mancing emosi, langsung kirim itu. Yesus tidak suka. Ada lagi apresiatif. Jadi gambar Yesus gini, tulisan di bawahnya. Mantap hambaku. Ada. Ada nanti kukirim, ada. Mantap hambaku ada gitu. Aduh, lucu-lucu kali. Lucu. Dan kami udah, gak masalah. Selu aja selu. Karena memang, ya kita setujulah ini negara mayoritas gitu. Cuman memang harus tahu batasnya. Soalnya aku pernah terlalu menyesuaikan. Sampai aku pernah terjubat di tahlilan, Bang. Pernah, sumpah. Waktu KKN. Dan aku gak tahu itu tahlilan itu acara apa. Aku tahunya ini acara umat Islam gitu. Udah, tahu itu. Jadi waktu KKN, aku ketua kelompok. Ada warga meninggal gitu lah. Jadi ada tahlilan. Teman-temanku ngajak. Udah, kau ketua kelompok datang gitu. Ya udah, datang. Pakai kemeja. Sama temanku dikasih peci, Bang. Biar kelihatan kali kok Islamnya. Iya. Yaudah, yuk bilang. Berangkatlah kami. Nyampe di tempat tahlilan. Duduk aku kan di tengah. Datang yang punya rumah ngasih buku Yasin. Aku lihat kawanku gak ada kau bilang ini kan. Kalau gak ada briefing buku Yasin, gak ada kau bilang. Aku ambil itu. Di buku Yasin kan ada foto almarhum. Ini enggak lah aku yang repot ini. Pak, pak. Pak, pak. Gara-gara anda semua ini, pak. Yaudah, aku mau gak mau. Ikutlah. Ikutlah tahlilan gitu. Cuman kan supaya... Waktu aku terima buku Yasin ini, aku dilema sih. Dalam arti aku ini, kalau aku baca Tuhan, aku marah ini. Tapi kalau gak aku baca, warga yang marah. Saat itu aku lebih takut warga memang. Efeknya langsung kan. Gak bisa nih. Berpura-pura lah aku ngikutin baca-bacaan Yasin itu. Aku ikutin. Cuman karena aku gak tau, aku pelankan suara aku. Cuman aku matahami. Bapak-bapak di sebrangku nengokin terus. Dia kayak curiga. Salah. Kayaknya gerakannya gak gitu. Dia nengok aja gitu. Dia nengokin. Tapi adalah satu bagian di dalam tahlilan itu yang aku tau. Karena sering ku dengar. Itu adalah bagian zikir. Aku tau itu nada. Nadanya aku sering dengar. Pokoknya sering ku dengar gitu. Dan karena ada nada, aku bisa ngikutin. Pas bagian zikir itu, lah ikutlah aku bang. Yang la ilaha illallah. Ini gak ngejek ya. Aku memang betulnya ngikut. La ilaha illallah gitu. Ikut aku. Gerakannya aku ikut kiri-kanan. La ilaha illallah. Bapak tadi aku tengok. La ilaha illallah. La ilaha. Tutup mata aku udah hafal kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikut. Sampai. Ikut terus. Selesai masalah di situ. Pulang kami ke posko. Temanku baru ngasih tau. Ternyata arti dari la ilaha illallah. Adalah tiada Tuhan selain Allah. Malam itu bang 33 kali aku mengkhianati Tuhanku. 33 kali aku sebut. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu pasti Yesus udah liat. Eh haleluya dong. Ya makasih bang. Gitu aja.